Pemirsa selalu ada kisah haru yang tersembunyi di balik setiap program TNI Manunggal membangun desa yang menjangkau pelosok-pelosok Nusantara. Seperti kisah warga Pasir Putih di Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Menteri Meriah, yang telah lama hidup dalam keterasingan jauh dari sentuhan kemajuan. Jauh di pedalaman Provinsi Aceh, tepatnya di Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Menteri Meriah, terdapat sebuah kampung yang telah puluhan tahun terisolir dan terkunci di tengah hutan. Kampung ini bernama Pasir Putih. Kampung yang terbelah oleh Sungai Jambuaye yang luas membentang memaksa warga untuk mengandalkan perahu tradisional sebagai sarana transportasi utama untuk terhubung dengan kampung-kampung lain di Kecamatan Syah Utama. Banyak warga Pasir Putih tinggal di kampung lain di Kecamatan Syah Utama seperti Kampung Belangpanu. Meski identitas kependudukan mereka masih tetap tercatat sebagai warga Pasir Putih, namun beberapa di antaranya telah merubah identitas kependudukan tidak lagi sebagai warga Pasir Putih. Mereka terpaksa pindah demi menyekolahkan anak-anak mereka, mengingat ketiadaan akses jalan ke sekolah terdekat. Selain itu, tidak ada fasilitas kesehatan di kampung mereka, kecuali satu-satunya puskesmas di Kecamatan. Namun perjalanan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan harus ditempu dengan mengarungi sungai yang berbahaya. Sungai yang dangkal di beberapa titik memaksa warga mengangkat perahu ketika hendak ke Kecamatan, dan ketika musim penghujan tiba, harus sungai yang deras justru menambah ancaman keselamatan. Meraku muslim, aku asli masyarakat Pasir Putih. Aku tarik seni kampung Bampanu ke 10 tahun, tapi ketipiku tercatat di kampung Pasir Putih. Aku dan masyarakat Pasir Putih bergantungan kehasil pertanian kami. Tapi kami berkesulitan untuk mengeluarkan hasil tani kami ke pasar. Mereka kemari dengan satu alasan, pertama fasilitas menuju Pasir Putih itu sangat jauh karena harus melalui sungai dan gendala di Pasir Putih. Pertamanya rumah sekolahnya tidak ada, yang kedua rumah sakitnya tidak ada. Maka mereka sebagian pindah ke Belang Panu. Hal yang sama dirasakan oleh kakek Abduh. Kakek berusia 85 tahun ini terpaksa menggunakan rakit mengarungi sungai berhari-hari untuk menjual hasil panen ke pasar. Perjuangan panjang itu sudah dijalani puluhan tahun. Namun baginya tak mungkin meninggalkan kampung tanah kelahirannya. Meski beberapa generasi di bawahnya satu persatu telah meninggalkan tempat tinggal mereka demi pendidikan anak-anak mereka. Namun untayan doa warga Pasir Putih kini terjawab. Kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-121 telah membelah belenggu keterisolasian. Bak sebuah mukzizat. Setelah 79 tahun hidup di negeri yang telah merdeka ini, warga Pasir Putih baru dengan bangga merasakan kakinya menapak di jalan untuk mendapat akses pendidikan dan kesehatan tanpa harus menelusuri sungai yang panjang dan penuh ancaman jiwa. Sebagai wujud dari kemanunggalan TNI dan rakyat dalam bentuk operasi bakpi yang dilaksanakan bersama seluruh komponen masyarakat. Satgas TMMD Reguler ke-121 Kodim 0119 Bener Meriah berhasil membuka jalan di lereng perbukitan sepanjang 2,8 km. Selain itu mereka melakukan pembersihan jalan sepanjang 6 km serta membangun 5 jembatan darurat agar dapat dilalui kendaraan. Menghubungkan jalan ke desa yang selama ini tidak bisa diakses melalui jalur darat. Sehingga sangat membantu masyarakat baik itu untuk menghubungkan dua wilayah, faktor kepentingan pertanian dan hubungan logistik untuk menghadapi bilgada maupun kegadaan ekonomi lain. Yang tadinya masyarakat harus menggunakan speedboat dan itu tentu tidak gampang untuk dilakukan. Nah dengan adanya perasaan darat ini itu tentu akan lebih lancar segala berbagai repotasi yang bisa diikuti. Dengan terbukanya akses jalan yang menghubungkan kampung Pasir Putih dengan kota kecamatan, maka mengakhiri keterisoliran yang telah lama mereka rasakan. Semoga dengan kemudahan akses kendaraan ke Pasir Putih, masyarakat dengan mudah membawa hasil pertanian ke pasar. Dan anak-anak Pasir Putih mudah menjangkau fasilitas pendidikan. Dari Kebupaten Bener Meriah, Nusradi Ainyus melaporkan. Dari Kebupaten Bener Meriah, Nusradi Ainyus melaporkan.